Kue Kering Kebaran kue kerawang atau karawo khas Gorontalo banyak dicari peminat. Sejumlah gerai atau toko kue yang menjual kue kering bahkan tak pernah sepi pembeli karena ada kue yang satu ini. Berbeda dengan kue-kue kering pada umumnya, pembuatan kue kerawang miliki tingkat kesulitan yang cukup memakan waktu. Untuk hasilkan tampilan yang menarik, perajin kue harus sabar dan teliti saat melukis ragam motif di bagian atas kue. Lewat tampilannya yang penuh motif dan warna, maka tak heran kue kerawang yang namanya diambil dari nama kain khas Gorontalo ini banyak diburu pembeli. Menurut salah satu penjual, pesanan jelang lebaran bahkan bisa meningkat 4 kali lipat dari hari biasa. Sebenarnya membuat motif itu tidak susah. Cuma kalau kita membuat gulanya untuk menghias itu kalau tidak tepat, itu bisa tidak bagus kenarannya. Jelang lebaran tahun ini, kue kering khas Gorontalo ini bisa Anda beli dengan harga 100 ribu hingga 150 ribu rupiah per toples kecil. Sementara untuk toples ukuran besar, penjual biasa mematok harga hingga 300 ribu rupiah. Selain banyak disajikan saat lebaran, kue kerawang biasanya juga jadi salah satu menu wajib saat ada acara adat tradisi Gorontalo. Wahyo Nomba Panggang melaporkan untuk NET.